halo guys welcome to the Pakci jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam The Pakci Yes betul apa yang lucu kali ini Wah tapi sebelum itu makasih kepada teman-teman kita yang udah mampir di channel kita The Pakcik dan juga terus komentar dan request ya Nah mereka kata kita itu udah lama nggak ngeriak sulit aduh itulah tapi karena kenapa kita itu kan buat reaction berdasarkan komen-komentar juga ya kan daripada kesekalian Nah jadi kali ini kita akan bakalan melihat Sule lagi ya tapi yang udah nostalgia banget ya guys bukan yang terbaru kita pengen lihat yang dulu-dulu ya ya ini nonton dia tahun 2013 ataupun sebelumnya lagi ya Nah di ini di ini di di eventnya hitam putih dia ada ekobuliza nah ketika yang lama-lama dulu kan yang masih lagi ini apa legend ini legend banget ini jadi tapi kita itu nggak pernah lihat lagi guys nah tapi ternyata kalau kita yang tahu namanya Sule kalau yang lama-lama itu emang ujung pasti ngakak lah guys yes tapi nggak tahu lagi gimana keseruan ngakaknya itu gimana kita akan mulakan dalam 3 2 1 and go no apa nih sulit sulit jadi kakek lagi guys dia kalau jadi kakek ini pasti bikin ngakak lagi itu kan dia itu kan dia Oh yang patung dia dulu kan masa di apa dirumahnya Oh WPJ kita ngomongin acara di postman boleh 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 woy didi didi bisa disitu nggak saya duduknya kenapa biar gantian ya perlu nggak Aduh kan enak kurang asong kalau begini nggak usah pakai tongkat kan disini juga bisa nggak bisa tadi saya udah nyoba Aduh kayak bola biliar ya kayak main biliar ya terus maksudnya apa ngeliat saya enggak orang-orang yang dikucilkan sama anak-anaknya karena bandel kan semuanya dengan banginan teman juga aku sama pakai hal internet anak-anak saya tapi anak anak-anak saya terus menarik Los aduh 기 punggapa Sebenarnya Halo Baik Silahkan pulang Eh Silahkan pulang Jadi kubusnya juga belum Belum Belumpah Nadine kenal dengan Usman Nggak kenal sih Nggak kenal Emang nggak ada yang mau kenal juga sama dia Nadine Anda lihat karakter Usman ini Halo Menurut anda gimana? Kalau sebagai seorang produser atau sutradara Melihat karakter seperti itu gimana? Menarik ya Apanya yang menarik Justru itu Karena ada yang berpikir mungkin karakter seperti Usman itu Tidak menarik karena dia orang tua Tapi sebenarnya itu bisa dimainin kan? Coba dimainin tolong Mainin saya dong Coba anda mengarahkan gaya Usman Silahkan pak Usman Baik Ngapain ya Kan anda sutradaranya Pak Usman Berhenti pak Pak Usman improve deh Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ini cirel Aduh Aduh Oke Kalau Nadine ini Bercita-cita jadi sutradara Dan kabarnya sedang menggarap film pendek Jadi Kemarin sempat ketemu dengan produser dari Skylar Pictures Dan Mereka membantu aku bikin film pendek pertama aku Judulnya kabur Dan Itu Kita kirim ke festival Film 21 Nah kita baru tau kabarnya bulan Februari Yang buat siapa kamu sendiri? Iya jadi ceritanya Naskahnya dari aku Yang nyutradarain aku juga Mantap Ini dong Ceritanya itu simple Cuma tentang dua temen Yang gak terlalu kenal Dan Mereka mengalami satu Perjalanan dari Jakarta ke Bandung Dimana Persakapan mereka itu lumayan Dalam dan berat Sehingga setelah kejadian itu Mereka berubah Maksudnya aku cuma pengen kasih liat Baru-baru-baru Kurang asap Mbak Serang asam Ini Menurut pengakuannya Nadine ini Mengaku Tidak Paling tidak bisa kalau disuruh melawak Iya kan Pak Usman Sekarang tugas anda Bagaimana caranya merubah sosok Nadine Supaya bisa lucu Bisa sih Kan anda profesional sekali Nadine tidak bisa melawak Sekarang Anda yang jadi sutradaranya sekarang Oh boleh Saya gak setuju Sini 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 Iya Iya pak Oke pak Oke pak Kalau cewek kan cantik ya Bagus gitu Kalau mau lucu jangan gitu posisinya Tangannya gini Coba gini Coba gini Kan gak masuk akal Ada cewek cakep begitu Ngapain Coba 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 Kalau anda bikin Cerita Dia sama Anu Misalnya Tapi harus lucu Bisa 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 Dipanggil ini Sini Sini Digandeng Nah Ini udah lucu ini Ini udah lucu Ini udah lucu Ini udah lucu Ini udah lucu Ini gua termos Hahaha Hahaha Ya Allah Ya Allah Ya Allah Aduh 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 Dek Kaga mau IEEE Bukannya Hahaha 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 Ini hilang deh Ini hilang deh Ini hilang deh Aduh Tinggi Tinggi ya Hahaha Hahaha Aduh 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 Kang Sule Tidak pernah mengecewakan lah Sentiasa menghiburkan Wai Terus bersalahin Gia kita guys Betul Betul Ya sekarang ini kan kita lihat Deku Buzi itu kan di podcast Ya kan Ya benar Rindu juga kita Kangen juga Dalam hitam putih Ya dalam hitam putih guys Memang Kalau bagi aku Untuk Seorang yang Apa Penghibur Dan juga seorang pengacara yang bagus itu Deddy Koberze juga adalah salah satu topnya juga ya Ya sebetulnya Yang terbaik juga guys Ini Walaupun sudah video lama Tetap seger ya Tetap seger ya Ya lucu banget Yang gak bosen Ya gak bosen kita nonton juga yang sangat lucu guys Sule itu memang Aku gak tahu Dia itu gak berulis Siapa siapa ya guys Dia akan tetap Dia akan tetap Ya dia terus Memang Sule kita bikin segit perut kita lah Ya benar Dia Dia boleh Dia boleh Menjadikan suasana Suasana yang Hending gak apa Serius Menjadi yang lucu Iya Itu Itu Soalnya dia itu Gak pernah habis akal ya guys Idea itu sangat mahal ya Dekat Sule itu Ya Ini adalah King of King of King of King of King of King of Ngakak King of Ngakak King of Ngakak King of Ngakak Kalau dipanggil di Malaysia itu sebagai Maharaja Lawak Ya The Master of Wah Gak tahu Maharaja Ngakak Maharaja Ngakak itu Ya benar Itu Memang Tapi sebenarnya Yang paling Pas dengan Sule ini adalah Seniman Ya Seniman Seorang yang ada Karya Talenta Ideas Everything Apa aja yang Kamu pikir di dalam sesuatu Persembahan Ataupun Live show Apa-apa Bagi aja ke dia Ya Dia boleh sabuk Tentang dunia Lawak ini Ya Dunia Dunia Kelucuan ini Memang Dia adalah The Master nya Benar Sangat berbakat Dan juga Profesional banget Dan juga kita itu Pangen banget dengan Apa Deddy Goberzi yang Hitam putih ya guys Emang dia itu Mukanya yang Mukanya yang Serius Tapi lucu Tapi sebenarnya lucu juga Maksud aku lucu itu Dia Seorang yang serius Tapi menghibur Oh benar Seorang yang bisa membawakan Sesuatu Tempat yang Yang Biasa-biasa aja Tapi tempat itu Akan jadi lebih meriah Dia ada Positive vibes Di dalam dirinya Itu yang membuatkan kita Semua rasa Yes I want to know Deddy Goberzi Demi itu ya Wow guys So Mungkin itu saja Pakcik Itu siapa dengan kami berdua Sekiranya korang ada lagi Video-video yang Bikin menghibur Hari-hari kita Just comment tau video berserta dengan ni Dan Kak Mi insya Allah Akan buat yang terbaik untuk anda So guys Begitu saja video kita untuk kali ini See you for the next video Assalamualaikum Bye